Hari ini kita explore night market ya. Ini night market disini emang kalau jam 6, setengah 7 emang masih terang gitu. Yuk kita akan ke dua tempat. Yang pertama kita akan explore area Lebu Kimberley. Lebu Kimberley ini dikenal dengan Four Heavenly Kings. Kenapa? Soalnya ada empat tempat yang makanannya tuh paling enak di area sini. Kita akan coba ke empat tempat itu. Lekoh! Yang pertama ada di restoran Kimberley ini. Jadi itu di restoran ini ada dua gitu loh. Ada yang di dalam, ada yang stall kecil di depan. Dia menunya ada dua, ada kwaica sama bubur bebek. Restoran ini termasuk legendaris. Sekarang dikelola sama generasi ketiga. Kalau untuk daging ada pork dan duck. Tapi mereka juga ada jeroan seperti usus dan darah. Tentu aja juga ada telur. Aku pesan yang bubur bebek. Buburnya tuh bukan seperti bubur pada umumnya ya. Soalnya tekstur nasinya tuh masih ada. Lalu dikasih kuah kecap. Dikasih daun bawang dan juga sambal. Terakhir dikasih sentuhan darah bebek. Ini aku pesannya yang porsi besar sih. Ini isinya ada nasi, daging bebek, telur. Aku coba kuahnya dulu. Ah wangi. Kayak sup-sup obat. Aku coba sambalnya dulu. Kalau sambalnya aku rasa cocok, aku baru mau campur. Asam pedas. Sepertinya bakal enak. Mari kita aduk. Super-super yummy. Dia nih berasa sup-sup obat gitu loh. Barang sekali. Bukannya kan jam 2 ya. Sampai jam 10. Tapi kalau yang ini nih, yang di area depan. Kayak jam 7 malam tuh mereka udah habis. Jadi sebisa mungkin datangnya sebelum jam 7 malam. Soalnya mereka laris manis. Tidak pernah berhenti. So good. So good. Dan. Hmm. 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 Ini kok sekali. Hmm. Empuk. Tidak bau. Lihat dong sekarang asing-antri apa. Udah belum dekat jam 7 soalnya. Habis-habisan mereka. Walaupun ini saiznya besar, tapi isinya gak terlalu banyak sih. Atau ini karena sakit yang enak ya jadi gak beratah ya. Aku mau kasihain dagingnya terakhir. Wah ada daging bebek. More heavenly kings yang kedua. Ini lokasinya persis banget di seberangnya. Superstar chicken feed kue teow soup. Kalo yang ini udah ada dari tahun 1960. Dan sekarang dikelola sama generasi ketiga juga. Tapi maaf ya, ini non halal. Soalnya mereka akan campur semuanya jadi satu gitu loh. Antara bakso ikan, irisan ayam, dan daging babinya. Aku pesan noodles bakso ikan dan kaki ayam kecap. Penjualnya rekomendasiin aku untuk ambil value set. Jadi jatuhnya tuh jauh lebih murah dibanding kalo aku beli satuan. Saat makan. Aduh, aduh. Light banget. Jadi dia pilihannya ada kue teow ini, ada mie kuning. Tapi karena terkenalnya dengan kue teownya, jadi aku pesan yang kue teownya. Kue teownya enak. Dia masaknya cepet banget loh. Coba seret, 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 seret. Abis itu langsung diangkat. Bahso ikannya dapet dua. Yummy. Dalam tanda kutip, minim rasa. Dalam tanda kutip ya. Kalo kalian lebih suka rasa yang agak berat dan beragam, tipsnya adalah campurin chicken feetnya di dalam sini. Mari kita coba ya. Mereka tuh direbusnya pake kecap hitam, kecap manis lah ya. Wah, sebuah. Oke, kita coba. Ters. Ya, aku lebih suka ketika dicampur-campur sih. Aku tipe orang yang suka dengan rasa beragam. Itu suka makan ceker, padahal makan ceker tuh jelek ya, siot ya? Kan gue suka keliatan jelek. Adalah gue akan bikin itu jelek. Mana kadang mau fisai? Nanti gue beli dulu, gue belum beli. Nanti habis beli gue remorse ke multisia. Ini semakin malem emang semakin rame tuh, liat aja tuh. Belakang aku rame banget ya, kiri kanan, tuh 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 tuh, ini apalagi nih? Rame banget loh. Kalau, for heavenly things, lokasinya tuh kayak tetanggaan gitu loh. Keren banget, tetanggaan harus hebat semua kan jatohnya. Dia udah mabis, jadi harusnya juga jual cakwe ya. Itu depan dari mana? Bajak sebelah. Challenge. Yummy. So good. Per nomor tiga. Yang nomor tiga gak kalah ramahnya sama dua tempat sebelumnya. Char, Kwe, Tau, and Mie. Menunya ya cuma satu, dengan dua pilihan. Dengan telur atau tanpa telur, sama mau pedas atau gak pedas. Jujur ya, ini tuh dari jauh wanginya udah seberbak banget. Terus masaknya tuh gak berisik gitu loh. Berisik dalam arti bunyi ketuk walinya tuh kencang, tapi gak ganggu. Malah kebalikannya. Bikin orang jadi penasaran mau lihat, dan kemudian penasaran mau beli karena harumnya itu. Kita makannya langsung yang di nomor empat yuk. Soalnya gak ada tempat duduk. Gak jadi deh, soalnya yang di nomor empat juga masih penuh. Kita cari tempat yang agak kosong aja deh. Saat makan? Ini kalau tadi kalian lihat ya, dia tuh kue tiaunya udah dibakar duluan gitu loh. Jadi yang dimasukin di kuali, udah rada-rada agak coklat. Sedikit agak asin. Dia bakarannya tuh gak terlalu berasa banget. Mungkin karena udah dibakar duluan ya. Tapi maksudnya, berasa tapi gak yang terlalu kuat banget gitu loh. Jadi tumisnya, pake toge. Aku gak pake telur. Jadi aku dikasih rang. Sudah makan udang, sudut. Kenapa udangnya? Mari ikut. Yummy. Done. For Heavenly Kings yang terakhir, yang keempat, ada dessert. Sebelah sini. Persis di belakangnya si kue tiaw ini. Legok. For Heavenly Kings yang terakhir, tradisional home of dessert. Yang udah ada sejak tahun 1933. Jadi mereka hanya fokus di makanan penutup. Dan yang aku pesan udah pasti lah ya, dessert castnya mereka. Namanya si ko sup. Ini makanan terakhir kita di Kimberly Street Night Market. Cheers. Ini makanan penutup tradisional kokian atau bujian gitu ya. Nah sesuai dengan namanya, namanya itu mengacu ke empat bahan utama. Ada biji gingko, biji teratai, kacang merah, sama lengkeng. Bisa disajikan panas dan dingin. Cuma lebih enak kalau dimakannya dingin. Wah, bulat-bulatnya kecil sekali. Night market berikutnya, kita akan ke... Nah di Pineng ini ya, kan dia night marketnya emang ada banyak banget kan. Cuma kayak dibagi-bagi gitu loh, hari Senin apa, Selasa apa. Kebetulan aku kan syutingnya hari Jumat. Jadinya aku ke Jalutong Night Market untuk lebih ke makanannya. Di Jalutong banyak banget yang menarik, dari makanan berat sampai ke dessert. Bahkan ada toasted marshmallow ice cream. Jujur, aku nyesel sih ngenyobain ini. Tapi untungnya aku cobain Taiwanese egg cake. Ini kayak semacam kue cubit kali ya, tapi beda isian dan beda panggangan. Antriannya panjang banget sih. Jadi kalau beli ini, kita tuh dikasih nomor antrian gitu. Dan akan dikasih tau untuk balik lagi dalam waktu berapa menit. Isian kuenya menarik. Ada keju, oreo, red bean, dark chocolate. Aku pesan yang dark chocolate. Satu porsi isinya ada lima kue. Dan aku harus nunggu sekitar 15 menit untuk akhirnya bisa makan ini. Gaal. Wah, aku lho pak. Aku paham liat nih sama rasa coklatnya. Super-super yummy. Banyak banget loh. Dia sengaja luarnya dikasih ginian semacam garisannya gitu loh. Crunchy banget. Ini empuk banget. Aku suka coklatnya. Kalau kalian yang suka silin, Malaysia itu punya silin lokal. Cara Uncle Bob. Uncle Bob udah ada sejak tahun 2002. Mereka tuh dikenal dengan ayam gunting pedasnya. Terus ayamnya digoreng tanpa tulang dan tanpa lemak. Janj. Janj. Yummy. Tanpa kulit sih. Ini kan aku pesannya spicy ya. Pedas-pedas manusiawi. Jalutong night market emang gak sebesar night market yang ada di Taiwan. Tapi serunya tuh masih tetap dapet. Apalagi pas aku liat ada satu stall yang khusus jual mie instan. Ini 10 ringgit dapet 3 bungkus. Lalu ada dimsum juga kalau kalian suka rebus-rebusan. Ada lok-lok. Yang ini keliatannya sih seru ya. Cuma aku pingin lok-lok versi lain. Entah namanya apa tapi rebus-rebusan juga. Dan makannya tuh juga pakai tusuk sate. Jadi kita tinggal pilih mau yang isi berapa. Untuk bumbu kita yang racik sendiri. Seru kan? Ini bawang goreng. Jadi kita pakai bawang goreng. Ini sambalnya. Orang-orang tadi dicampur. Kayak somai gitu loh. Ini I don't even know. Oke kita coba. Ini bumbunya aku sengaja dikit dulu ya. Kalau enak baru. Dan. Aku suka bumbunya. Aku pikir ini manis. Ternyata agak-agak kasem dan sedikit pedas. Wah makin pedas. Ini isinya ada baso ikan. Ada tahu. Ada semacam somai. Aku gak paham. Baso ikan. Aku ingat rasanya kayak apa. Sedikit mirip cabai hijau yang disate. Taiping. Ini dapet tahu. Ras-ras. Kan. Ada bawang goreng. Berhasil. Yang ini ada ayam goreng. Tapi cara olahnya yang agak beda dari ayam goreng pada umumnya. Dia tuh digoreng dengan kertas minyak. Aku beli satu potong untuk dibawa pulang. Ayam goreng yang digoreng pakai kertas sama kembang tahu. Makannya di hotel. Aku beli kembang tahu yang dingin dengan brown sugar. Mereka juga jual versi panasnya. Tapi teksturnya tuh agak beda ya sama yang dingin. Yang panas lebih kayak puding gitu. Ini sayangnya mereka gak lagi goreng sih ya. Kalau lagi goreng tuh seru banget. Jadi tuh beneran digoreng pakai ginian nih. Kenapa begitu? Karena supaya bumbunya tuh meresap. Ini tuh setahu aku. Tuh liat gak sih? Tuh ini bumbunya semua nih. Setahu aku sih ini resep-resep kayak gini tuh dari Hong Kong. Sebenernya ada nih yang aku pengen datengin kemarin itu. Tapi jauh banget dari sini. Eh ketemu di night market. Jodoh. Ini dia sebenernya ada drumstick. Ada wings. Aku pilih yang wings. Ini agak gede banget ya. Aku belum pernah nyoba bumbu ayam yang kayak gini sih. Kalau secara tekstur. Di mulut. Berasa kayak sarundeng. Kalau ayam goreng sarundeng gitu kan. Kalau dimasukin ke dalam mulut. Berasa banget bumbunya kan pisah-pisah-pisah semua gitu kan. Bukan yang cuma kita rasain. Terus ada rasa aja di lidah gitu. Tetapi ada beneran teksturnya. Kayak sarundengnya gitu. Nah ini tuh juga kayak gitu. Tapi rasanya tuh agak. Agak unik. Unik dalam arti enak. Tapi gak pernah. Gak. Gak pernah aku. Masakan sebelumnya. Manisnya ada. Burinya ada. Jadi teknik di bumbu pakai kertas. Ternyata ampuh. Kertasnya sih harusnya kertas minyak ya. Yang gak masalah gitu kalau digoreng. Harusnya sih gitu. Curut lagi mung sedih. Kemudian dimakan. Ya curut. Kalau makan itu aja kembang tahu. Ya aku mau mendayung-dayung. Kenapa tidak maju-maju? Kenapa aku ada di luar perahu ya?